selamat menikmati ada pun perempat final BB World Championship 2022 hari ini akan disiarkan live pada pukul 8 pagi web sebanyak 4 waksa akan kembali berjibaku hari ini kali ini persaingan diprediksi bakal semakin ketat karena sudah memasuki fase krusial merebutkan tiket menuju semifinal link bisa dilihat di deskripsi video dari 4 wakil merah putih yang berlagak hari ini masing-masing berasal dari sektor tunggal putra dan ganda putra mari bahas dari nomor tunggal putra lebih dulu di nomor ini Indonesia hanya menyisakan 2 wakilnya ada pun dari nomor tunggal putra tinggal tersisa Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie yang bakal berjibaku menghadapi lawannya di beberapa final Anthony Ginting akan berhadapan dengan musuh beboyutannya Victor Axelsen tentu ini bukan perjalanan muda bagi Anthony Ginting sebab pria sel Cimai itu sudah beberapa kali bertemu Victor Axelsen di sejumlah turnamen hasilnya pun Anthony Ginting kerap menuai kekalahan hal itu cukup membuat Anthony Ginting dalam tekanan meski di sisi lain ia cukup ambisius mengalahkan pebuluh tangkis asal dermak tersebut kemudian tak jauh berbeda dari kompatriotnya Jonathan Christie pun bakal bersuah salah satu unggulan BWF World Championship 2022 Jojo berjumpa dengan Chow Jin Chin, Taiwan demi bisa tembus semifinal beranjak ke ganda putra Indonesia juga menyisakan dua wakilnya di nomor ini adapun dua wakil merah putih dajang ini adalah Muhammad Hasan Hendra Setiawan dan Fajar Alfian Muhammad Rian Adianto yang sama-sama berjuang merebutkan tiket semifinal BWF World Championship 2022 Fajar Alfian Muhammad Rian Adianto akan bersuah Ben Lanshan Fendi di perempat final Fajri tentu diselemuti misi balas dendam usia pasangan Inggris tersebut mengandaskan laju kompatriotnya yaitu Marcus Gideon Kevin Sanjay Sukamuljo di babak enam balas besar lalu tak kalah sengit Muhammad Hasan Hendra Setiawan akan bertanding menghadapi wakil India Emir Arjun Drovka Pila hari ini The Dadis harus berjuang ekstra demi mendapatkan satu tiket ke semifinal Link bisa di deskripsi video Salam kabar